Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, salam sejahtera untuk kita semua Salam, bangga bangun desa Cilacap dalam menghadapi COVID-19 menuju ke new normal Kehidupan harus normal Tapi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Selalu pakai masker, cuci tangan, jaga jarak Untuk apa? Untuk kesehatan kita semua Siapa yang menjaga kesehatan kita? Kalau bukan kita sendiri harus disiplin, disiplin, disiplin Hari ini Rabu tanggal 10 Juni tahun 2020 Pukul 1 waktu Indonesia Barat Pemerintah Kabupaten Cilacap telah menerima hasil Laboratorium Pasien Positif COVID-19 Yang dinyatakan sebuh sebanyak 1 orang Satu, perempuan Usia 41 tahun Alamat Ritih Kulon Kecamatan Cilacap Utara PDP Yang dinyatakan negatif COVID-19 Sebanyak 4 orang Satu, laki-laki Usia 24 tahun Alamat Tumirja Kecamatan Gedung Erja Dua, laki-laki Usia 31 tahun Alamat Bojong Sari Kecamatan Gedung Erja Tiga, laki-laki Usia 41 tahun Alamat-alamat Gandung Bangu Kecamatan Gandung Bangu Empat, perempuan Usia 22 tahun Alamat Kecamatan Bantar Sari Jadi, jadi saat ini jumlah kasus konfirmasi COVID-19 Sebanyak 55 orang Dengan rincian 30 sembuh 24 dalam perawatan Dan 1 meninggal Sedangkan PDP dirawat berjumlah 19 orang Dan ODP 11 orang Sekali lagi Kami menghimbau Agar masyarakat Meningkatkan kedisiplinan Disiplin, disiplin, disiplin Dalam menerapkan protokol Kesehatan COVID-19 Tetap diam di rumah Jaga jarak Hindari kerumunan Selalu pakai masker Sekali lagi Selalu pakai masker Sering Sering cuci tangan Dan menerapkan Pola hidup sehat Tetap Pola laga Untuk menjaga kesehatan kita Senang Senang ini menambah imun Imun kita jadi sehat Hidup bahagia Adalah hidup sehat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati